Teman-teman, saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya bersama Ibu Profesor Tapiomas Ihromi. Beliau adalah orang yang sangat-sangat mempunyai andil besar dalam perjalanan karir saya. Pada saat saya akan menulis skripsi, beliau mengajak saya untuk bergabung di proyek Serpong yang waktu itu diadakan oleh FISIP Fakultas Kedokteran dan saya kurang tahu satu universiti di negeri Belanda. Kemudian saya bersama satu lagi teman di KESOS yaitu Mbak Nonon. Kita selama tiga bulan tinggal di Serpong, melakukan penelitian, juga melakukan beberapa kegiatan sosial bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Dan sambil saya mencari data tentang skripsi saya, saya waktu itu kebetulan mengambil judul tentang adopsi tradisional. Bimbingan saya lakukan juga di Serpong bersama Prof. Biakco dan Ibu, kalau tidak salah namanya Ibu Ana. Bimbingan berjalan efektif karena kita satu rumah, jadi tidak harus kemana-mana. Kapanpun saya akan harus bertanya mengenai skripsi saya, saya bisa langsung bertanya kepada pembimbing. Tiga bulan di sana saya kembali ke Jakarta. Bimbingan juga dilakukan oleh Ibu Iromi sendiri untuk saya. Jadi, saya beberapa kali datang ke rumah Ibu untuk melakukan pembimbingan. Beliau memberikan banyak sekali literatur-literatur yang berkaitan dengan adopsi tradisional. Setelah saya lulus, beliau mengajak saya untuk bergabung bersama tim pengantar antropologi. Untuk mahasiswa, waktu itu mungkin masih tingkat satu ya. Jadi, saya beberapa tahun bergabung dengan tim pengantar antropologi bersama Pak Kusmardiono, Mas Duba Gusroni, Ibu Valerin, dan beberapa lagi staf pengajar dari Fakultas Hukum. Tapi, kemudian dalam perjalanannya, saya memilih untuk bergabung dengan teman-teman di KESOS. Karena waktu itu, jurusan kita masih sangat minim sekali staf pengajar. Jadi, saya memilih untuk bergabung dengan teman-teman di jurusan Kesejahteraan Sosial. Ibu Iromi adalah orang yang sangat-sangat pengertian. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, juga banyak sekali beliau membantu saya. Bagaimana saya yang awalnya tidak tahu bagaimana harus mengajar. Beliau banyak sekali membimbing saya bagaimana untuk menghadapi mahasiswa, bagaimana kita mengambil inti dari suatu literatur, dan sebagainya. Dan itulah pengalaman pribadi saya yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan sampai akhir dari masa karir saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nama saya Timpun Perlindungan Gurni. Kopung dari dua cucu, tiga anak, dan seorang istri. Saya sesungguhnya tidak banyak berbincang-bincang dan berpukar pikiran dengan Ibu Prof. Tapi Omas Iromi. Tapi sosok beliau pada saat hidup bersama-sama dengan komunitas persekutuan Okumene Umat Kristiani Kota Wisata Cipugur, memberikan nuansa kepedulian terhadap sesama, tepat waktu, dan memiliki cara pandang yang positif. Dia memiliki karisma yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu down to the earth. Saya ingat yang luar biasa pada usia 70 tahunan, dimana pada waktu itu beliau dapat menyebutkan semua nama dari anak-anak saya luar biasa. Jarang saya temukan sosok seorang wanita lansia dapat menyebutkan nama orang-orang yang tidak selalu berada di sekitar hidupannya. Kesederhanaan Ibu Prof. Tapi Omas Iromi menginspirasi saya dan keluarga saya hidup sederhana bagi orang lain dan menghargai waktu kemuliaan Tuhan. Sungguh dia adalah sosok seorang wanita yang luar biasa di mata saya dan keluarga saya. Walaupun saya tidak banyak berbincang-bincang dan bertukar pikiran dengan beliau, tapi menginspirasi cara pandang saya tentang kesederhanaan yang hakiki. Walaupun orang tua saya mengenal Pak Iromi dan Ibu Iromi dengan baik, karena Pak Iromi adalah rekan kerja ayah saya di STT Jakarta. Dan Ibu Iromi saat itu mengajar di FIS-UI sebelum berganti nama menjadi FIS-UI. Ketika saya masuk dan mendapatkan dosen Ibu Iromi sebagai salah satu dosen yang mengajar di semester 2, saya tidak pernah memperkenalkan diri kepada Ibu Iromi bahwa saya adalah anak ayah saya. Tetapi pasti beliau tahu karena saat mau masuk ke FIS-UI, ayah saya pernah bertanya pada beliau dan beliau memberikan brosur tentang FIS-UI. Saya tidak ingat persisnya kapan akhirnya saya berkenalan dengan Ibu Iromi secara pribadi. Tetapi yang saya ingat adalah Ibu Iromi saya pilih untuk menjadi salah satu pembimbing skripsi saya. Tetapi Ibu Iromi rupanya mengajak beberapa mahasiswa yang tertarik dengan isu wanita saat itu masih menggunakan kata wanita dan beberapa alumni juga yang tertarik pada isu yang sama untuk terlibat dalam sebuah penelitian tentang buruh perempuan sebagai buruh pabrik di sebuah pabrik elektronik di Jantung. Nah, saat itu saya diminta oleh Ibu Iromi untuk membuat instrumen penelitian sampai mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisa, dan membuat laporan. Padahal saat itu modal saya cuma lulus mata kuliah metode penelitian masyarakat yang memang mengajarkan semuanya itu. Dan ditambah lagi dengan modal saya lulus mata kuliah statistik sosial yang kebetulan juga saya akhirnya menjadi asisten mata kuliah tersebut. Yang saya ingat sekali dari Ibu Iromi adalah beliau selalu mengajak kami untuk terlibat dalam banyak hal termasuk dalam berbagai penelitian lainnya, ikut dalam workshop, bahkan saya pun diajak untuk ikut terlibat di dalam pembentukan unit studi gender dan pembangunan yang didanai oleh Universitas Leiden. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya terpaksa tidak bisa menerima tawaran itu karena saya harus melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Berdasarkan keterlibatan saya dengan Ibu Iromi dalam banyak hal, saya akhirnya dapat berkenalan dan berjejaring dengan tokoh perempuan yang peduli pada isu wanita saat itu, yang kebetulan memang sangat sedikit jumlahnya. Salah satu misalnya, saya terlibat akhirnya bergabung bersama dengan Ibu Meiling Wigardiner dalam lembaga penelitian yang diasuhnya selama lebih dari 15 tahun. Dan hal yang paling saya ingat dari Ibu Iromi adalah Ibu Iromi tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari anak buahnya. Dan Ibu Iromi selalu bersedia terbuka tangannya untuk siap sedia membantu kami ketika kami mengalami kesulitan. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Iromi yang sudah memberi kesempatan kepada saya di hari spesial ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun almarhumah Opung Iromi yang jatuh pada tanggal 2 April ini merupakan hari yang sangat berkesan bagi kita semua. Salah satu kesan yang paling berharga bagi saya adalah teladan iman yang Opung berikan kepada kita semua. Dari teladan iman ini ada 2 hal yang saya ambil dalam kehidupan Opung yaitu teladan iman di waktu Opung sehat dan teladan iman di waktu Opung sakit. Teladan iman di waktu Opung sehat saya melihat kesetiaan, ketekunan Opung dalam beribadah itu tidak pernah absen. Ibadah di gereja Pukuk Kris setiap hari minggu itulah yang dilakukan oleh Opung selama beliau sehat. Dan teladan iman di waktu Opung sakit beberapa kali kami berkunjung berdoa bersama Opung baik di rumah maupun di rumah sakit saya melihat tidak pernah ada keluhan yang keluar dari mulut Opung yang ada senyuman, bersyukur kepada Tuhan dan selalu berdoa memohon kekuatan Tuhan. dari kedua hal inilah menjadi inspirasi saya dalam menjalani masa tua saya. Opung sudah memberikan teladan yang luar biasa bagi saya secara pribadi terlebih bagi cemaat gereja Pukuk Kris Kota Wisata. Bebikianlah kenangan yang sampai saat ini yang tidak bisa saya lupakan kiranya menjadi inspirasi saya di dalam menjalani masa tua ke depan ini. Terima kasih Opung yang sudah memberikan teladan buat kami sebagai cemaat di gereja Pukuk Kris ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu Profesor Dr. Tati Omas Iromi S.A.M.E. adalah perempuan hebat yang merupakan guru saya. Bagi saya, ibu adalah sosok luar biasa sebagai tokoh perempuan, akademisi dan sebagai manusia. Sebagai tokoh perempuan, ibu adalah feminis yang beda dengan feminis barat. Beliau marah ketika perempuan mendapat kelakuan tidak adil dihadapan hukum misalnya. Namun ibu juga berpandangan bahwa relasi perempuan dan laki-laki adalah hubungan kemitraan sejajar yang didasari rasa kasih dan respek. Ketika saya membantu ibu di yayasan Srikania berkantar di rumah beliau, saya sering mengamati dan merasakan saling support dan kelembutan antara ibu dengan suami tercinta, Bapak Profesor Dr. Iroh. Sebagai dosen dan akademisi, jejari beliau sangat memaspek dalam negeri mempunyai luar negeri. Beliau produktif dalam penelitian dan publikasi. Peran beliau sangat besar dalam pendirian pengembangan Departemen Ilmu Kesehatan Sosial Fisik Uli. Beliau juga merintis dan mengembangkan salah satu mata kuliah Departemen yaitu dampak sosial pembangunan, bahwa pembangunan itu bukan saja membawa dampak positif, tetapi juga bisa negatif. Kini mata kuliah ini telah berkembang menjadi dampak sosial, pembangunan, dan globalisasi yang memberi wawasan luas kepada mahasiswa bahwa masalah sosial dewasa ini bukan saja sedang bagi dampak global, lokal, dan nasional, tetapi juga karena kebijakan global yang dapat menimbulkan pemiskinan dan dehumanisasi. Ini berkembang dari kuliah yang awalnya dirintis oleh beliau. Ibu Profesor Dr. Teo Iromi SHME adalah akademisi sejati. Mengapa saya katakan demikian? Karena sisi kemanusiaan beliau sangat menonjol. Beliau adalah akademisi humanis. Ibu Iromi sangat banyak memanfaatkan ilmu dan posisinya untuk membantu mereka yang termarginalisasi. Juga sebagai dosen, ibu sangat mendorong dan men-support mahasiswa. Saya ingat betul, ketika tahun 1980-an, banyak mahasiswa senior yang terancam beliau. Dengan keibuannya, beliau berhasil memimimik skripsi mereka sehingga semua bisa lulus menjadi sarjana. Salah satu hal yang selalu saya ingat yaitu komunikasi verbal dan non-verbal ibu ketika menguji skripsi. Ibu tampaknya memahami sekali betapa nervous yang mahasiswa dia dapat sejak sepenguji. Dengan cara bertanya ibu yang lepuk dan encouraging serta sikap tubuh yang positif sungguh menenteramkan dan memotivasi mahasiswa sehingga dapat menjawab pertanyaan penguji dengan baik. Saya berusaha meniru ibu, tetapi masih jauh rasanya. Betapa banyak nilai kebaikan yang telah ibu tebarkan. Ibu adalah pantan saya. Terima kasih sedalam-dalamnya. Saya diizinkan belajar banyak dari ibu. Kami semua sangat mengasihi ibu. Semoga ibu sudah tenang dan damai dalam penuhkan Allah yang maha pengasih dan penyayang. Amin.